Al-Fatihah Di mana dikatakan oleh Ustaz Suparman bahwa salafi wahabi ini menganggap kafir orang yang tidak sepaham dengan mereka Kemudian kami membantah dengan mengajak masyarakat ini melihat realita yang ada Kemudian berpikir, merenungkan dari realita yang ada itu Tapi rupanya masih ada juga yang berusaha bertahan dan membela pemahamannya atau argumennya Dengan menyertakan bukti untuk mendukung argumen mereka Bahwa salafi ini mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka Dan bukti yang mereka sertakan adalah video Ustaz Zamzaminas Ini menarik untuk dibahas Dan sangat bisa dijadikan bahan untuk membantah pemikiran mereka Ini videonya Ini dia Inilah dasarnya Jangan antum katakan Saya tidak salafi Saya orang Muhammadiyah Muhammadiyah itu firqadullah En'u firqadullah Jemaat tablik Jemaat tabali Firqadullah Apa lagi? Tarbiah Firqadullah Tidak jurus kepada Al-Quran itu Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlu sunnah wal jemaah Salaful ummah Yang dikatakan salafus salat Dan kita pengikutnya Salafiyun Bodoh itu orangnya itu Siapa itu? Torombang Abdul Somad itu mengatakan Jangan belajar dengan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kaum muslimat Kaum muslimin Yang berada di Indonesia Dan di luar Indonesia Khusus di Kabupaten Kampar Saya Zamzaminas Salah seorang da'i di Kabupaten Kampar Riau Dengan penuh kesadaran Menyatakan bahwa Video ceramah saya beberapa waktu yang lalu Yang berisi statement saya Atau pernyataan saya Bahwa Ormas Muhammadiyah Firkatun Dallah NU Firkatun Dallah Tarbiah Firkatun Dallah Dan jemaah tabliq Firkatun Dallah Dan lain-lainnya Maka dengan ini Saya menyatakan Mencabut Segala pernyataan saya Tersebut Dengan segala Pernyataan yang saya Katakan Dan dengan segala makna yang terkandung Di dalamnya Dan kepada pihak yang merasa dirugikan Atau terzolimi Atau tersakiti Dengan pernyataan tersebut Maka saya dengan sepenuh hati Minta Dimaafkan Dan insya Allah Semoga Kejadian serupa Tidak terulang lagi Pada waktu yang Akan datang Atau di kemudian hari Ini video yang mereka Jadikan bahan untuk Mempertahankan Argumen mereka Bahwasannya Salafi Wahabi ini Menyesat-nyesatkan Orang yang tidak Sepemahaman Dengan mereka Kita akui Bahwa apa yang disampaikan Oleh Ustadz Zamzamin Nas Ini salah Beliau menyebut Nama Ormas Dan ini Namanya Mengeneralisir Karena tidak bisa Dikatakan sesat Secara keseluruhan Akan tetapi Jika pada saat itu Beliau menyebut Secara spesifik Misal menyebut Sesatnya Sebuah amalia Yang dilakukan oleh Ormas-ormas Tersebut Ya Secara spesifik Bukan mengeneralisir Itu masih bisa diterima Akan tetapi Masalah itu Sudah selesai Dan beliau sendiri Sudah mengakui Kesalahan tersebut Kemudian Mengklarifikasinya Kemudian Meminta maaf Dan ini bentuk Pengakuan bahwa Apa yang disampaikan Oleh beliau Ini memang salah Nah Itu video Beliau Ketika mengklarifikasi Apa yang telah beliau Sampaikan Beliau mengklarifikasi Dan meminta maaf Dengan rekaman video Pribadi Dan juga bertemu dengan Ormas yang bersangkutan Dan juga dengan Unsur terkait Semisal Majelis Ulama Indonesia Tapi itu Sifat Mereka Seperti pepatah yang mengatakan Gajah di pelumpuk mata Tidak kelihatan Tapi semut Di seberang lautan Kelihatan Kenapa saya sampaikan Seperti itu Karena ada Dari mereka itu Yang mengatakan Bahwasannya NU sudah agama Selain NU Masuk neraka Dan kalau ada Yang selain NU Masuk syurga Maka itu Karena ditolong Oleh orang NU Dan ini Yang bersangkutan Tidak pernah Sekalipun Mengklarifikasi Apalagi meminta maaf Kepada orang-orang Yang selain NU Artinya apa? Silahkan fikirkan sendiri Semoga Allah memberi hidayah Barakalaufikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin Yang tidak sempat terusap Sampai kiamat Terima kasih telah menonton